Halo Bobo Toh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung Kejar menit bermain, mantan Kapten Timnas Indonesia Evan Dimas Darmono resmi gabung dengan Persi Kederi Misteri mengenai masa depan mantan Kapten Timnas Indonesia Evan Dimas Darmono akhirnya terungkap Pemain yang pernah membawa Garuda muda juara piala AFF U19 di Sidoarjo itu bergabung dengan Persi Kederi Hal tersebut dikonfirmasi oleh Marcelo Raspide, pelatih Persi Kederi yang menyebut bahwa perkerutan pemain yang musim lalu bermain untuk PSIS Marang ini berdasarkan kebutuhan tim dan diharapkan mampu mengisi posisi lini tengah Pemain yang datang tentu sesuai dengan kebutuhan dan mengisi posisi pemain yang keluar Karena Cukup Rizkan juga hanya mengandalkan 1-2 pemain di satu posisi Dengan pengalamannya, kami berharap Evan Dimas bisa memberikan kontribusi terbaik untuk Persi Kederi ke depannya, kata Marcelo Raspide Pada paru kedua BRI Liga 1 musim 2023-2024, Evan Dimas Darmono memperkuat Panji Laskar Mahesajinar Namun, pemain berusia 29 tahun tersebut tidak bisa tampil optimal, meski begitu Persi Kederi tetap mempercayai kemampuan Evan Dimas Mantan pemain Arima FC ini diharapkan bisa menjadi andalan baru di tim Macan Putih di BRI Liga 1 musim 2024-2025 Evan Dimas Darmono menjadi rekrutan pertama Persi Kederi untuk Liga 1 musim depan Demikian, pernyataan resmi dari Persi Kederi Macan Putih yakin, Evan Dimas masih memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi sepak bola Indonesia Pengalaman Evan Dimas diharapkan bisa menambah kekuatan skuad Persi Kederi di BRI Liga 1 musim depan Pemen yang pernah meraih gelar juara Liga 1 tahun 2017 bersama Bayangkara FC Menjadi rekrutan pertama Macan Putih musim ini Dengan harapan bisa menjadi motivasi bagi para pemain muda Persi Kederi lainnya Selain urusan teknis, berlabuhnya Evan Dimas di bumi Kederi dipercaya akan meningkatkan performa Persi Kederi secara non-teknis Status Evan Dimas yang merupakan pemain berlabel tim nasi Indonesia Sedikit banyak diprediksi akan meningkatkan pendapatan Persi Kederi dari penjualan jersey Pengalaman dan jam terbang di sepak bola Indonesia diharapkan mampu memberikan motivasi tambahan Untuk kedalaman skuad di tim Macan Putih, ujar Persi Kederi Persi Kederi akan menjadi klub ke-8 dalam karir Evan Dimas Pemen berusia 28 tahun itu sebelumnya pernah membela Surabaya United, Bayangkara FC, Selangor FC, Persija Jakarta, Barito Putra, Arima FC, dan PSIS Marang Evan Dimas pernah sekali menjadi juara Liga 1 bersama Bayangkara FC pada edisi 2017 Bojen Hodak ungkap alasan Persi Bandung perpanjang kontrak Alberto Rodriguez Pelatih Persi Bandung, Bojen Hodak membeberkan alasannya memperpanjang kontrak Alberto Rodriguez Setidaknya, back asal Spanyol itu akan tetap bersama Mo Bandung di Liga 1 musim 2024-2025 Ben Hodak mengatakan kontrak Alberto Rodriguez harus diperpanjang lantaran pemain yang menepati posisi center back itu Terut membantu Persi Bandung menjadi juara Liga 1 Hal itu sudah seperti sebuah hadiah Andai klub menjadi juara, maka kontrak dia secara otomatis akan diperpanjang Kata Ben Hodak Jumat 21 Juni 2024 Selain itu, ia melihat back bernomor punggung 22 itu juga bermain sangat baik bersama Persib Kebangkitan terlihat jelas pada paruh kedua di Liga 1 musim 2023-2024 Ketika pertama tiba, mungkin dia mengalami masalah karena klub bermain dengan gaya yang berbeda dalam bertahan Dan juga mungkin dia butuh waktu untuk beradaptasi Jadi itu alasannya di awal dia tidak terlalu bagus Tapi di putaran kedua dia sangat bagus, Beber Boyan Hodak Ia bersama Nick Quippers, Rodriguez menjadi benteng pertahanan Persib yang sangat kokoh Kolaborasi keduanya mampu membawa Pangeran Biru menjadi tim kedua yang mengalami kebobolan paling sedikit di babak regular series Di babak kampianship series, benteng pertahanan Persib Bandung juga tetap kokoh tercatat Gawang kawalan Kevin Ray Mendoza hanya mengalami dua kali kebobolan dari empat pertandingan yang telah dilalui Sebelumnya, Rodriguez menyampaikan akan tetap di Persib di kompresi musim depan Ia mengaku telah sepakat memperpanjang kontraknya yang sudah habis seiring berakhirnya Liga 1 musim 2023-2024 Namun Rodriguez belum bisa kembali ke Bandung secepatnya Sebab saat ini, seluruh pemin Persib Bandung masih diberikan jatah libur Liga 1 musim 2024-2025 sendiri dijadwalkan mulai bergulir pada 9 Agustus mendatang Persib Bandung akan menghadapi PSBS dia pada laga perdana musim baru Bali United resmi datangkan Mitsuru Marwoka asal Jepang untuk jatah pemain asing Bali United mulai menunjukkan pergerakannya dalam mendatangkan pemain alnyar sebagai persiapan menuju Liga 1 musim 2024-2025 Kini tim berjeluk Serdadu Tridato ini resmi mendatangkan pemain asing dari Jepang Mitsuru Marwoka Mitsuru Marwoka menjadi rekrutan asing pertama Bali United untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025 Menurut CEO Bali United, Ia Bestanuri, kehadiran Marwoka untuk melengkapi kompresisi tim Sesuai evaluasi dari tim pelatih pada edisi Liga 1 musim sebelumnya Marwoka yang berposisi sebagai gelandang dihadirkan untuk memperkuat lini tengah Bali United Usai ditinggalkan Fadil Sauso, Eber Besa, dan Muhammad Rashid Yang telah sepakat tidak melanjutkan kerjasama untuk musim depan Kami dari manajemen resmi memperkenalkan Mitsuru Marwoka sebagai pemain baru Bali United Untuk musim 2024-2025, buka Ia Bestanuri dalam keterangan di situs resmi PT Liga Indonesia baru Pemain ini hadir untuk melengkapi kekuatan tim jelang musim yang baru Sesuai dengan hasil evaluasi dari tim pelatih Ia Bestanuri berharap dengan bergabungnya Mitsuru Marwoka Komposisi Serdadu Tridatu diharapkan tetap stabil untuk bisa tampil dengan baik di musim yang akan datang Apalagi pemain asal Jepang tersebut sudah dua musim terakhir berkarir di Indonesia Terakhir ia bergabung dengan Rano Santara FC yang musim ini turun kasta ke Liga 2 Dia telah bermain sebanyak 63 kali dengan mencatatkan 18 gol dan 7 asis Semoga proses adaptasi dapat dengan mudah dijalaninya dan membantu memberikan prestasi terbaik untuk Bali United Katanya